Hai semua fan Manchester United, sekarang aku bakal menemani kalian semua untuk memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita yaitu Manchester United. Jangan lupa untuk subscribe channel The Red Devils, berita Manchester United terbaru, karena setiap kamisnya kita akan mengadakan giveaway 1 jersey bagi subscriber yang beruntung. Dan di 500 ribu subscriber nanti, kita akan membagikan 3 iPhone 11 bagi subscriber yang paling setia. Terima kasih atas dukungannya sahabat The Red Devils, semoga beruntung. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin, dan cantumkan IG kalian di kolom komentar. Tidak berangkat ke Korea Selatan, Matais Delik jadi pindah ke MU. Beberapa pekan terakhir, Delik memang ramai dikabarkan akan pindah dari Bayern München. Sangbeck dirumorkan ingin pindah ke Inggris untuk bergabung dengan Manchester United. Namun rumor ini sempat meredup. Pasalnya Manchester United baru-baru ini mendatangkan Leni Yoro untuk memperkuat lini pertahanan mereka. Namun dilansir Sky Sports Germany, saat ini rumor transfer Delik kembali membara. Pasalnya Sangbeck memutuskan untuk tidak ikut pramusim Bayern. Menurut laporan tersebut, Bayern München hari ini akan bertolak ke Korea Selatan. Di Roten dijadwalkan menjalani tur pramusim di Asia. Vincent Kompani membawa seluruh pemain intinya untuk laga ini. Namun Delik dilaporkan menolak untuk ikut pramusim ini. Karena ia dikabarkan fokus untuk mempersiapkan diri pindah ke MU. Menurut laporan yang sama, Delik akan tetap berada di Jerman selama timnya melakoni tur pramusim. Ia dijadwalkan kembali ke Jerman pada tanggal 2 Agustus 2024 mendatang. Nantinya ia akan berlatih mandiri di markas latihan Bayern. Di waktu yang bersamaan, Sang Agen dikabarkan akan mengebut proses transfernya agar ia bisa bergabung dengan Setan Merah. Bayern München sendiri dikabarkan tidak akan menghalangi kepindahan Delik. Mereka juga berharap agar Sang Bek bisa lekas ditebus oleh MU. Manajemen di Roten dilaporkan membanderol Sang Bek di angka 50 juta euro di musim panas ini. Jadi mereka berharap MU lekas membayar harga itu. MU terancam kehilangan Lenny Ero 2 bulan. Lenny Ero langsung cedera dalam laga pramusim Manchester United. Setan Merah terancam kehilangan Bek barunya itu selama 2 bulan ke depan. Ero baru direkrut dari lil musim panas ini. Pemain yang kabarnya ditebus mencapai 70 juta euro itu malah cedera di laga pramusim di Amerika Serikat. Dalam laga melawan Arsenal akhir pekan lalu, Bek Perancis itu cuma bermain 35 menit. Ia ditarik keluar lantaran cedera. Kondisinya tampak mengkhawatirkan, usai beredar video Lenny Ero harus menggunakan pelindung kaki saat berjalan. Melansir Daily Mail, MU terancam tak bisa memainkan Bek berusia 18 tahun itu selama 2 bulan. Menurut laporan, Lenny Ero disebut mengalami cedera retak metatarsal. Kondisi itu bisa membuatnya absen selama 2 bulan. MU sendiri akan melakoni laga Community Shield melawan Manchester City pada 10 Agustus mendatang. 6 hari berselang, baru anak asuh Eric Ten Hag melawan Fulham di laga perdana Liga Inggris. Cederanya Lenny Ero bisa menjadi kerugian buat MU. Sebab, Lissandro Martinez juga belum berlatih usai membawa Argentina juara Copa America 2024. Masih ada pemain seperti Johnny Evans, Harry Maguire, dan Victor Lindeloev yang bisa menjadi back tengah. Mereka bisa menjadi opsi menir Eric Ten Hag memulai musim. Selain Lenny Ero, Rasmus Hojun juga sempat cedera di laga Manchester United melawan Arsenal. Namun, kondisinya diklaim tidak separah back baru tersebut. Demi MU, Adrian Rabio tolak pinangan Liverpool. Adrian Rabio nampaknya ngebet ingin bergabung dengan Manchester United. Sang gelandang dilaporkan menolak pinangan Liverpool demi menunggu setan merah. Rabio saat ini berstatus sebagai free agent. Ia memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya di Juventus pada musim panas ini. Rabio dilaporkan ingin melanjutkan karirnya di Inggris. Ia tertarik untuk menjajal bermain di Premier League. Dilansir Tuto Juve, Rabio memiliki preferensi klub mana yang ingin ia bela. Ia dikabarkan ingin bergabung dengan Manchester United. Menurut laporan tersebut, Rabio saat ini fokus untuk bergabung dengan Manchester United. Sang gelandang dikabarkan tertarik dengan proyek yang sedang dikerjakan oleh setan merah. Ia merasa karirnya bakal berkembang jika bergabung dengan tim besutan Eric Ten Hag tersebut. Itulah mengapa Rabio saat ini fokus untuk bergabung dengan Manchester United dan meminta sang agen untuk mengurus transfer tersebut. Menurut laporan tersebut, Rabio benar-benar serius ingin bergabung dengan MU. Sehingga ia tidak ragu menolak tawaran klub top lain. Menurut laporan itu, Liverpool baru-baru ini mendekati Rabio. Terets ingin menggunakan jasa sang gelandang di musim panas ini. Namun tawaran itu ditolak mentah-mentah oleh sang gelandang karena ia sudah membulatkan tekad untuk menjadi bagian dari setan merah di musim depan. MU jual murah Christian Eriksen Manchester United siap menjual Christian Eriksen. Gelandang tengah gaik itu pun dibanderol dengan harga murah. Manchester United mendapatkan Christian Eriksen dari Brentford di musim panas 2022 secara gratis, setelah kontraknya habis. Eriksen sedianya masih punya kontrak yang tersisa semusim lagi, sampai musim panas 2025. Christian Eriksen nyatanya kebanyakan jadi pelapis di Manchester United. Sejauh ini, 72 penampilan dikemasnya di seluruh kompetisi. Dilansir dari Mirror, Eriksen sepertinya tidak masuk rencana menir Erik Tenhek untuk musim depan. Pemain asal Denmark berusia 32 tahun itu akan dijual. Manchester United mematok harga murah. Christian Eriksen dijual mulai dari 4 juta pounds atau setara 83,6 miliar rupiah saja. MU tidak mau kehilangan Eriksen secara cuma-cuma, alias Eriksen pergi dengan status bebas transfer saat kontraknya berakhir. MU pun buka opsi, menjual Eriksen ke seasama klub-klub Premier League. Sejauh ini, kabarnya Anderlech dan Ajax Amsterdam berminat merekrut Christian Eriksen. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin, dan cantumkan IG kalian di kolom komentar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.